Selanjutnya kita masukkan ikan yang sudah digoreng Halo sahabatku apa kabar? Semoga anda semua sehat selalu dan bahagia Kali ini aku mau masak ikan selar crispy lado ijo Jadi ini aku punya ikan selar kecil-kecil Ini nanti akan digoreng crispy Dan bumbunya tuh cabai keriting ijo Jadi tuh mirip dengan masakan di restoran Padang Ini bakal enak banget untuk lauk nasi Ayo kita lihat apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara memasaknya Bersama chef terabal-abal sedunia Semua sahabatku bisa memasak Dan berikut ini adalah bahan-bahannya Aku dapatkan ikan kecil ini dari kakak ipar aku Dan ikan-ikan ini sudah dibersihkan Kepala dan ekornya sudah dibuang Kalau aku mungkin kepalanya gak aku buang Kan kalau digoreng kan langsung kriuk-kriuk Ikan kecil-kecil ini pas digoreng pasti akan garing semuanya Tapi sudah kakak ipar aku bersihkan Kita langsung masak aja ya Kita mau potong jeruk lemon Sahabatku lihat aku punya knife holder yang bagus banget Ini tipenya IL-160G Bodinya sudah terbuat dari stainless 304L Dan di knife hoardernya ini sudah langsung ada sharpenernya Jadi kalau kita mau asap pisau Langsung aja digesekkan ke sini Langsung tajam Ini keren banget loh sahabatku Sahabatku wajib punya Lihat sahabatku pisaunya tajam banget Kita peraskan jeruk nipis di ikannya Fungsinya supaya pada waktu digoreng ikannya lebih crispy Jadi ini fungsinya bukan untuk menghilangkan bau amis ya sahabatku Kalau menghilangkan bau amis itu mitos Kita pakein garam Dan sedikit micin Ini tergantung selera ya sahabatku Kita mau aduk-aduk ikannya Lihat sahabatku aku punya sendok baru dari Idealife Tipenya IL-173A Ini cakep banget sahabatku Ini bisa untuk ambil sayur Kalau kita makan di meja makan Ini tablespoon-nya Atau sendok untuk makan Ada garpu Ini elegan banget sahabatku Dan ada chopstick Ada sumpitnya Tuh Keren banget deh satu set Ini namanya Royal Caterly Set Dari Idealife Kita aduk-aduk ikannya Dan kita marinasi selama 20 menit Selanjutnya kita mau mempersiapkan bumbu untuk memasak lado hijaunya Kita mau potong-potong lengkuas Bawang putih Dipotong-potong Bawang merah dipotong-potong Cabainya kita potong-potong dulu Selanjutnya kita mau masak air Kita mau merebus cabainya Airnya dikit aja Nggak usah banyak-banyak Dan ini aku menggunakan multifunction pan dari Idealife Ini bisa digunakan untuk menggoreng, mengukus, merebus, dan sebagainya Sudah dilapisi dengan marble design coating yang PFOA free Sehingga sangat aman untuk kesehatan Bisa digunakan di semua jenis kompor Termasuk kompor induksi Dan sudah dilengkapi dengan tutup kaca yang tebal Bisa diletakkan dengan posisi berdiri dan bisa digantung Kita mau rebus cabainya Bawang merah, bawang putih juga Direbus aja sebentar Kita tutup aja Supaya matang sempurna Segini aja cabainya Nggak usah kelamaan Kita merebusnya Kita matikan kompor Dan kita angkat Kita pindahkan ke cobek Jadi kalau lado hijau padang itu Cabainya ini direbus dulu sebentar Baru nanti ditumis Kita mau bejek-bejek cabai dan Bawang-bawangannya Jadi ini ditumbuk kasar sahabatku Langsung aja garamnya kita masukkan Biar gampang halus Segini aja udah cukup Selanjutnya kita mau keprek-keprek lengkuas Selanjutnya kita mau panaskan minyak Minyaknya sudah panas Kita mau goreng ikannya Kita mau balik-balik ikannya Supaya matang merata Kita mau angkat Ini sudah crispy banget ikannya Dan tirisan ini satu set ya Dengan multifunction pannya Lihat sahabatku Ikannya sudah crispy Selanjutnya kita mau tumis Bumbu halus Pakain daun jeruk Kita tumis bumbunya sampai harum Jadi cabainya ini karena sudah kita rebus Cabai dan bawang-bawangannya sudah direbus Walaupun kita tumis agak lama Dia nggak akan menjadi gosong Alias dia nggak akan jadi kering Jadi dia akan lembut terus bumbunya Itu pentingnya Bumbunya direbus terlebih dulu Sekarang kita mau masukkan Perasan jeruk lemon Atau jeruk nipis juga boleh Ini aku gunakan jeruk lemon lokal Sahabatku Supaya lebih gurih Pakain gula pasir Dan sedikit garam Kita mau icip-icip dulu Hati-hati Ini panas banget Enak banget Selanjutnya kita masukkan ikan yang sudah digoreng Lihat sahabatku Ini bakal sedep-meredep Jos Marco Jos Dan ikannya sudah matang Kita mau pindahkan ke piring Sahabatku Sahabatku Aromanya sedap banget Ayo kita makan Wow Kita harus kasih yang banyak ikannya Ini sih enaknya pakai tangan sih sahabatku Walaupun aku punya sendok dan garpu yang cakep banget Aku pakai tangan aja deh Kayaknya bakal lebih sedap Meredep Hmm 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 Jadi Ikannya begitu dikunyah Dia langsung kriuk-kriuk Langsung Hancur di mulut Enak banget Tapi sayang Jumlah cabai dan bumbunya Kurang banyak menurut aku Sehingga Begitu ditaruhin ikan Langsung diserap habis sama ikan Jadi langsung kering-kering gini aja Jadi kalau sahabatku mau masak Dalam jumlah ikan yang segini banyak Pastikan cabai hijaunya lebih banyak lagi Tapi untuk rasa ini enak banget Kenapa ada cabai yang nongol dari gigiku Hehehe 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 Semoga sahabatku bisa memasaknya di rumah Semoga sahabatku suka dengan resepnya Kalau suka kasih like Yang baru join buruan subscribe Nyalakan belnya Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Madang-madang Hmm Hmm Sampai jumpa di video berikutnya